Halo sahabat Oto, balik lagi bersama gue Nabil di channel Auto Project. Nah, Auto Project tuh sebelumnya udah ngeluarin crankguard untuk mobil Toyota Riz, Avanza, Veloz, Stargazer, Innova, dan juga Fortuner. Nah, seiring perkembangan zaman sekarang nih mobil listrik udah makin banyak ya teman-teman. Sekarang Auto Project udah buat nih untuk mobil listrik teman-teman. Nah, di samping gue udah ada Wuling RIV. Nah, sekarang crankguardnya nih udah ada nih buat Wuling RIV. Mungkin banyak sahabat Oto yang belum tau, Wuling RIV ini baterainya tuh ada di bagian bawah mobil, sahabat Oto. Jadi, kebayangkan kalau lagi jalan, ada kerikil atau batu yang mental gitu ya ke atas, nah itu mungkin bisa merusak baterai nih teman-teman. Dan kalau sampai rusak, biaya gantinya lumayan. Jadi kan lebih baik kita mencegah ya dibandingkan harus ganti baterainya dengan biaya yang cukup besar. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sahabat Oto, sekarang kita akan melakukan pemasangan nih crankguard ini ke Wuling RIV. Pemasangannya gampang banget, plug and play lah teman-teman. Nah, sekarang kita minta tolong ke mekaniknya ya untuk pemasangan ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan paskan lubang-lubang ini dengan lubang yang sudah tersedia di bawah mobil. Lakit untuk baut gantung seperti ini. Masukkan ring pairnya. Lalu baut. Nanti ini akan posisinya digantung di bracket bawaan mobil. Nah, kita akan menggunakan dua baut yang bagian depan ini. Lubang yang di sini. Di sini dan di sini. Terima kasih sudah menonton! Sahabat Oto, nanti ketika melakukan pembelian, kalian akan mendapat crankguard ini 2 piece, sahabat Oto. Untuk ketebalannya sendiri, ini 1,5 mm. Jadi, nggak terlalu berat. Nih, masih ringan. Dan, nggak akan menambah bobot dari mobil RIT kalian nih, sahabat Oto. Terus, untuk kekuatannya, ini sudah oke banget sih. Sudah kokoh, kuat. Jadi, kalau ada batu atau kerikil yang mental ke sini, jadi bakal tetap aman nih. Kokoh banget kan? Terus, ditambah lagi bahannya ini, sudah gampang banget dibersihinnya, sahabat Oto. Dan, untuk bautnya, ini kan ada beberapa baut nanti. Untuk bautnya sendiri, itu juga sudah anti-karat atau tahan karat nih, sahabat Oto. Untuk crankguard ini, sudah emang didesain untuk wooling RIV. Jadi, sudah fit to size. Jadi, sudah bisa digunakan untuk yang varian long range atau short range. Nah, sahabat Oto, itu dia review dari crankguard wooling RIV. Jangan lupa untuk memasang di Oto Project Garage atau bisa membeli di e-commerce kami. Jangan lupa mampir di channel Youtube kami, subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa main juga ke sosial media kami di Instagram, TikTok, at Oto Project. Oto Project bikin mobil auto keren. Jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.